Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya mulakan Saudara-saudara sekalian saya cintai Alhamdulillah Di pagi ini Saya masih bisa Untuk kembali untuk menyampaikan Kisah-kisah yang sebenarnya saya alami Sejak dulu Bahwa saya sebenarnya Dalam mendalami agama Kurang begitu minat Alhamdulillah saya Diberi hidayah Diperjumpakan dengan Warusatul Ambiya Syekh Mualanam Hizbub Watani Beliau adalah Mursi Toriqoh Kaluatia Malia Dalam perjalanan memang sangat berat Untuk Mengkaji ilmu-ilmu Yaitu ilmu tasawwub ilmu-ilmu Sufi Mengenai tawhid hakikat hingga makmulifat Yang beliau ajarkan adalah Tawhid keesahan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hari Setiap hari Kita disuguhi Mengenai keesahan ketoh kita Yang sebenarnya saya pikronya Dalam beragama Hanya Kurang untuk Mendalami Yaitu Di kiri kanan saya adalah Masih kental dengan syariat Fikih Fikih Tetapi disini Sudah di Ket Diulas Jangan Ketohid Ketan Ketasawuf Ketasawuf An ya Disini adalah Tasawuf Sungguh luar biasa Ternyata ilmu-ilmu Tasawuf Banyak Yang Gak berani Di daerah Kaya Gak berani Untuk Mempelajari Ilmu-ilmu Tasawuf Karena apa Ya kurang Pengetahuannya Mereka-mereka Mengenal ilmu Tasawuf Adalah ilmu yang Maaf Seperti Seksitijenar yang mempelajari Akan Kalau belum gak tahu Akan menjadi kesesatan Tapi kan itu Hanya satu dua Yang sebenarnya Bukan Banyak yang tidak memahami Hakikat Seksitijenar Yang sebenarnya Karena dia mengungkap Rahasia ketuhanan Walaupun itu nanti Sebenarnya itu benar Tetapi Seperti itu Tidak boleh diungkap Hanya untuk dipakai Diri sendiri Itulah Orang mengira Ilmu-ilmu Sufi Ilmu-ilmu Tasawuf Akan menyesatkan Karena menilai Atau Merujuk Pada Sehsitijenar Yang dianggap Sehsitijenar Di saat itu adalah Mabuk Mabuk ilmu 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 tasawuf Ilmu hakikat Ilmu makrifah Terungkap Rahasia ketuhanan Yang dimana Seharusnya itu hanya Dipakai untuk Diri sendiri Tidak boleh dikeluarkan Disitulah Akhirnya Jadinya Selisih paham Antara Wali Songo Dengan Yang lainnya Oke Sebab itu Saya Ini Sekarang Alhamdulillah Sekali Bisa Bertemu Dengan Mumsid Tariqah Kalau kita sebut Ya Waliullah Waliullah Yang tersembunyi Yang Sukup luar Bersia ilmu Ilmu Yang mengurai Beliau mengurai Ilmu-ilmu Dari kajian-kajian Kitab Ikam Syahib Nuk Atau Ilah Hingga Abdur Nafis Terkenal Dari Pengarangnya Syahal Banjari Beliau ini adalah Syahal Banjari Adalah Mursi Toreqah Juga yang Dari Banjar Kalimantan Selatan Ini banyak Sekarang Dikaji Buku-buku Kitab Abdur Nafis Permata yang indah Banyak Dikaji Dimanapun Berada Bukunya tipis Tapi Kajiannya Mengandung Banyak Rahasia Rahasia Ketuhanan Rahasia Allah Susah Untuk Untuk Diterjemahkan Susah Untuk Dipahami Bagi Yang Belum Mendapat Hidayah Jadi Apapun Yang Kita Jalankan Saat ini Adalah Harus Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Berbagai Cara Jika Anda Bapak Ibu Sekalian Menuju Jalan Kepada Allah Insya Allah Keberkahan Akan Didapat Bapak Ibu Semuanya Walaupun Usaha Dan Itiar Juga Sudah Dilakukan Tapi Keberkahan Akan Selalu Bersama Kita Semuanya Terima Kasih Itulah Sepenggal Kisah Dari Saya Sebenarnya Saya Banyak Masih Kisah Nanti Akan Saya Sampaikan Di Video Berikutnya Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Komen Di Halaman Komen Youtube Saya Atau Bisa Tanya Jawab Sharing Mengenai Ilmu Ilmu Tauhid Hakikat Hingga Makrifah Saya Tahap Masih Belajar Jadi Tetapi Saya Sudah Berguru Kepada Saya Malang Nisbul Wattani Sejak 2004 Hingga Sekarang Tetapi Saya Sangat Sedih Sebelum Lama Ini Terus Saya Sudah Berulang Berahmat Allah Karena Kan Ada Kenak Sakit Lulus Corona Beliau Terima Belum Lama Ini Belum Ada Satu Seratus Harinya Banyak Yang Kehilangan Karena Beliau Suatu Panutan Akhlak Yang Sangat Sangat Mulia Akhlak 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 Yang Beliau Beliau Bisa Bisa Murid Satupun Yang Bisa Menil Akhlak Beliau Itulah Kalau Wali Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı 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 Altyazı